Hai, si super sekilas Niveasa disini. Memiliki supercar, mungkin adalah impian banyak orang. Termasuk bagi mereka yang suka dengan otomotif eksotis pemirsa. Tapi bukan rahasia umum lagi. Hanya segelintir orang yang mampu memilikinya. Karena harganya yang mahal, dan biasanya supercar diproduksi secara terbatas. Dan kali ini, Niveasa akan memberi informasi tentang geratan harga supercar yang diproduksi oleh Ferrari. Yang menjadi favorit para bintang dan sultan kaya raya. Dan perlu diingat, bahwa harga yang Niveasa sajikan, itu tidak pasti. Karena harga setiap supercar yang dipesan itu, berbeda-beda setiap spek interior maupun eksteriornya pemirsa. Nah, sebelum kita ke pembahasan harga supercar Ferrari. Alangkah baiknya, Niveasa ini diberi tombol cinta dari pemirsa semua yang begitu dermawan. Kita mulai dari posisi ketujuh. Ada Ferrari 458 Special Li Aperta. Ferrari yang superkeren ini, diproduksi hanya 499 saja. Dan hanya ada 49 yang menggunakan setir kanan pemirsa. Bukan hanya itu saja, Ferrari ini dibekali mesin 4000 cc V8. Dengan torsi 540 Nm dan 597 tenaga kuda. Dan maksimum kecepatan 318 km per jam. Yang mampu berlari dari 0 ke 100 ditempuh hanya 3 detik. Dan atapnya bisa dibuka dengan waktu hanya 14 detik. Jadi tidak heran harga si supercar ini, dihargai kurang lebih 11 miliar rupiah pemirsa. Kita lanjut menuju singgah sana kenang. Ada Ferrari F12 Barlinetta. Ferrari F12 Barlinetta diperkenalkan pertama kali di Geneva Motor Show tahun 2012 sebagai pengganti Ferrari 599 Grand Tourer Pemirsa. F12 Barlinetta dibekali mesin 6266 cc. V12 Natural Spirited, 7 percepatan dengan kokling ganda. Yang mampu menyentuh kecepatan maksimum 340 km per jam. Dengan torsi 690 Nm dan 729 tenaga kuda pemirsa. Jadi menurut sumber yang berbeda-beda, diperkirakan harganya mencapai kurang lebih antara 7,5 hingga 13,5 miliar rupiah. Lanjut posisi kelima. Ada Ferrari F8 Tributo. Ferrari F8 Tributo saat ini jadi perbincangan, karena Sang Sultan Andara Rafi Ahmad baru-baru ini membeli supercar tersebut dengan harga yang cukup fantastis. F8 Tributo dibekali mesin 3902 cc berbahan bakar bensin. Dengan torsi 770 Nm dan 711 tenaga kuda pemirsa. Yang mempunyai maksimum kecepatan 340 km per jam. Dan dari 0 ke 100, hanya dibutuhkan waktu 2,9 detik. Lalu berapa yang harus ditebus oleh Sultan Andara Rafi Ahmad? Untuk memboyang F8 Tributo ke garasinya, menurut sumber, Rafi Ahmad harus mengeluarkan uang sekitar 12 miliar rupiah pemirsa. Kita terbang lagi ke posisi keempat. Ada Ferrari 812 GTS. Ferrari 812 GTS dibekali mesin sebesar 6496 cc 12 silinder berbahan bakar bensin pemirsa. Ferrari 1 ini mempunyai kekuatan 789 HP dan torsi 718 Nm. Dan Ferrari Italia membanderol supercar-nya dengan harga kurang lebih 13 miliar rupiah. Kita naik kelas lagi ke posisi 3. Ada Ferrari 296 GTS. Ferrari ini agak berbeda karena mempunyai teknologi plug-in hybrid. Dengan mesin V6 Twin Turbo 2.992 cc yang mempunyai kekuatan 663 tenaga kuda dan torsi 740 Nm. Dan ditambah tenaga dari motor listrik sebesar 167 tenaga kuda jadi jika ditotal keseluruhannya menjadi 830 tenaga kuda. Dan supercar ini dijual dengan harga kurang lebih 15 miliar rupiah, gengs. Kita naik ke posisi lebih tinggi lagi yakni ke posisi 2. Ada Ferrari SF90 Stradalee. Ferrari SF90 Stradalee mempunyai teknologi yang sama seperti posisi ketiga tadi. Namun kekuatan listriknya lebih besar, gengs. SF90 Stradalee dibekali mesin V8 Twin Turbo 3.990 cc dengan semburan kekuatan mesin sebesar 769 tenaga kuda dan torsi 800 Nm. Dan ditambah tenaga dari 3 motor listrik sebesar 217 tenaga kuda. Jadi jika ditotal mempunyai kekuatan hampir 1000 tenaga kuda, gengs. Yang mampu melasak dari 0 ke 100 hanya dibutuhkan waktu 2,3 detik dan maksimum kecepatan 340 km per jam. Dan harga untuk Ferrari 1 ini kurang lebih 18 miliar rupiah pemirsa. Dan kita lanjut lagi ke posisi pertama. Di sini ada Ferrari Roma yang katanya entry levelnya Ferrari pemirsa. Roma dibekali mesin V8 Twin Turbo 3.855 cc yang mempunyai kekuatan 620 tenaga kuda dan torsi 760 Nm 8 percepatan kopling ganda. Dan dari 0 ke 100 ditempuh hanya 3,4 detik dan maksimum kecepatan 320 km per jam. Dan ternyata walaupun entry level harga Ferrari Roma dibanderol dengan harga kurang lebih 10 miliar rupiah, gengs. Nah, terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan sebagai penutupan Nif rasa kasih sedikit quotes. Bangunlah di pagi hari dan jangan pernah berhenti percaya pada harapan. Karena keajaiban terjadi di setiap hari pemirsa. Udah Dadah